Intro Film ini dirilis pada tahun 2008 Film ini bermula dengan latar waktu pada tahun 1930an di Kuasan, China Kuasan sendiri terkenal sebagai tempat bela dirinya Sehingga mereka yang mempunyai kemampuan bela diri Selalu melakukan perayaan akhir tahun dengan menunjukkan skill masing-masing Dan di awal cerita ini Kita akan diajak ke sebuah rumah mewah milik Wing Chun Yaitu Ip Man dan istrinya yang bernama Cheng Tetapi pada saat itu Ip Man kedatangan tamu yang bernama Liu Liu ini baru saja membuka perguruan Kung Fu yang bernama Liu Peace Karena Ip Man terkenal dengan Wing Chunnya Liu mengajak Guru Ip untuk bertanding persaudaraan Tanpa diketahui oleh orang lain Namun Ip Man menolaknya dengan alasan Ip Man hari ini sedang ada keperluan Karena Liu memaksa ingin berlatih Maka Guru Ip pun mengiyakannya Sebelum itu Guru Ip pun mengajak Liu untuk makan bersama Sheng dan anaknya Setelah makan Ip Man menyempatkan dirinya untuk berokok Di saat mulai berlatih di waktu yang sama terlihat seorang pria bernama Yuan Dan ia berusaha mengambil layangannya yang terputus di halaman rumah Ip Man Namun pandangannya teralihkan kepada Ip Man dan Liu yang sedang berlatih Dan Yuan menjadi satu-satunya saksi mereka bertarung Hingga akhirnya Liu pun mengaku kalah Sebelum pergi Liu pun meminta Ip Man untuk merehasiakan kekalahannya ini Yuan yang melihat Liu kalah Saat berlatih dengan Ip Dia menceritakannya kepada teman-temannya secara berlebihan Padahal Yuan hanya melihat sedikit saja Lalu disini ada pria bernama Lin Dia adalah kakaknya Yuan dan pemilik restoran ini Kemudian datanglah Ip Man yang menanyakan seseorang yang bernama Guan Yang sedang menunggunya Saat mengantarkan makanan Lin menanyakan masalah Liu yang berlatih Mendengar hal itu Ip Man menjadi bingung Karena pada saat latihan tidak ada seorang pun yang melihatnya Lalu di tempat lain Di tempat Liu datang seorang muridnya yang menceritakan tentang kekalahannya Yang disebarkan oleh Yuan Sehingga Liu mendatangi tempat Yuan Karena berita Yuan sudah menjatuhkan reputusinya Kemudian Lin memisahkan mereka Ketika Lin menyuruh Yuan meminta maaf Tetapi Yuan tidak mau meminta maaf Karena dia menceritakan yang sebenarnya Jika Liu dikelahkan oleh Ip Man Dikarenakan Ip Man berada di tempat yang sama Yuan langsung menemui guru Ip Agar dia mengatakan kebenarannya Jika Liu dikelahkan olehnya Dan Ip Man hanya bisa diam Lalu Yuan menjelaskannya Jika dia melihat kejadian itu Pada saat itu ia mengambil layangan di pohon Dan melihat mereka yang sedang berlatih Lalu Lin memberitahukan kepada Yuan Jika itu kenyataannya Jangan juga diberitahkan kepada semua orang Karena itu memalukan Ketika keributan ini terjadi Disini ada Kapten Li yang datang Memisahkan mereka Sambil mencodongkan pistol ke arah Ip Man Ia mengatakan Jangan melakukan hal itu lagi Sekarang zamannya senjata-senjata Dan seketika itu Ip Man menekan pistol tersebut Ip Man dapat menahan peletup pistol tersebut Sehingga terlepas Dan Li hanya bisa diam terpesona Kemudian Ip Man meminta maaf karena keributannya Dan kemudian mengajak Kapten Li Untuk makan bersama Adekan pun kembali kepada Ip Man Dan seorang tua itu Dikarenakan Ip Man bukan pebisnis Ia hanya bisa memberikan modal kepada Yuan Untuk menjalankan bisnisnya di bidang kapas Sambil berlalu Yuan pun meminta Ip Man Agar mau melatih anaknya Karena menurutnya Ilmu Beladri terbaik di posan adalah Ip Man Di waktu yang bersamaan Datanglah Li Mi yang memperlihatkan jurus barunya Dan kegiatan ini disaksikan oleh beberapa temannya Di saat sedang berlatih Mereka diganggu oleh anak Ip Man yang bernama Jun Dia ingin memperlihatkan hasil gambarnya Namun Ip Man tak memperdulikannya Dan hal ini membuat Shang kecewa Karena terus berlatih Shang pun marah Dan mengusir semua orang di sana Dan pada akhirnya mereka pun bubar Keesokan paginya Datanglah sekelompok orang yang seperti pendekar Yang dipimpin oleh Jim Dia datang ke posan Dengan niat ingin menentang semua orang Yang pandai Beladiri di sini Mereka yang sedang berlatih Ditantang satu persatu oleh Jim Pertorongan ini dimulai Dengan salah satu guru ahli pukulan Setelah berhasil mengalahkan ahli pukulan Jim berlanjut dengan ahli golok Namun tak beberapa lama Ahli golok ini pun kalah dengan mudahnya Hingga pada akhirnya Jim bertarung dengan Liu Dan semua klub Beladiri berharap Liu dapat mengalahkannya Agar Beladiri pesan tidak jatuh Namun pada akhirnya Liu pun terjatuh juga Di saat Jim dan kawan-kawannya Sedang makan mie ayam Karena telah mengalahkan Para-para ketua Beladiri di sana Rupanya Jim berniat Akan memuka Beladiri di posan Kemudian si penjual itu berkata Kalian belum hebat Jika belum mengalahkan yang terbaik Dan kemudian dia bertanya Siapa yang paling hebat Tentu saja guru Ip Man Kemudian Jim langsung menunjukkan Kediaman Ip Man Dan meminta Ip Man untuk bertarung Kemudian Ip pun meminta izin kepada istrinya Istrinya pun bilang Boleh bertarung Asal jangan merusak barang-barang miliknya Kemudian datanglah Kapten Li Yang mengatakan kepada Ip Untuk mengalahkannya Agar mengembalikan nama baik posan Dan perkelahian pun dimulai Dan perkelahian pun Setelah Jim pergi dari rumah Ip Man Para orang ketua Beladiri ini pun mengucapkan terima kasih Karena dengan kemanangan ini Reputasi di posan terselamatkan Alhasil pada saat Ip Man ke pasar Mereka memberikan dagangannya Sebagai rasa terima kasih Karena Ip sudah memperdahankan reputasi Baik untuk posan Beberapa tahun kemudian Terjadilah peperangan antara Jepang dan Cina Dan menghancurkan segelanya Yang membuat orang-orang kesulitan dan kelaparan Di mana-mana Hingga rumah Ip Man pun disita Hingga dijadikan markas besar Jepang Dan Ip Man menjadi tunawisma dan hidup seadanya Karena tak memiliki beras Ip Man pun rela menukar arloji Kesayangannya dengan beras Dan pada saat itu Ip Man bertemu dengan Kuan Dan diajak ke pabrik milik Kuan Saat peperangan terjadi Kuan sempat pergi dari posan Namun dia kembali lagi Demi makanan para buruhnya Kemudian Kuan menceritakan lagi Jika usahanya atas bantuan Ip Man saat itu Maka Kuan berjanji akan membagikan Hasil 10% untuknya Namun Ip Man pun menelaknya Dan pada akhirnya Ip Man pamit untuk pergi Saking terbatasnya ekonomi Mereka hanya bisa makan seadanya Hingga pada saat istrinya sakit Hanya mampu memberikan bubur Karena dirasa tak ada lagi barang untuk dijual Ip Man pun melamar kerja Dan dia mendapatkan sebuah pekerjaan Di sebuah tambang Di sini Ip Man bertemu Lin Dan master bela diri lainnya Pada saat makan siang Para pekerja ini hanya diberikan ubi lubus Namun Ip Man melindungi ubi tersebut Dan membuat Lin iba Dan Lin pun membagikan ubi tersebut Kepada Ip Man Dengan alasan ia tak akan habis Kemudian Ip Man pun menanyakan kabar Yuan Lin pun tidak tahu dia di mana untuk sekarang Bahkan ia belum meminta maaf akan hal kemarin itu Tak lama kemudian Datanglah Li bersama tentera Jepang Yang dipimpin oleh satu Li sekarang bekerja sebagai juru bicara Sekaligus penerjemah tentera Jepang Lalu Li mengumumkan Jika orang Jepang akan mengadakan Bertarungan bela diri Siapa saja yang menang Akan diberikan sekandung beras Dan mendengar hal ini Para pekerja hanya bisa diam Kemudian Lin mengacungkan tangannya Jika ia siap mengikuti pertarungan tersebut Di saat itu pula Ip Man melarangnya Sesampanya di tempat pertarungan Terlihat Liu sedang bertarung Demi sekandung beras Liu berhasil mengalahkan lawannya Dan kemudian Di sini terlihat ada seorang jenderal Yang bernama Miura Yang meminta kepada Li Untuk mencari tiga lawan Untuk bertarung dengannya Dan dia berjanji Meski mereka kalah Akan tetap mendapatkan beras Kemudian Li menyampaikan Perintah jenderal Miura Kepada semuanya Dari penantang yang dibeli Di antara tiga semuanya Adalah Lin Dan pertarungan pun dimulai Namun hanya sebentar saja Ketiganya di kalahkan oleh Miura Di saat mereka keduanya menyerah Tiba-tiba Lin datang menyerang Yang membuat Lin dihajar oleh Miura Hingga tewas Kesokan baginya Ketika Ip Man bekerja Dia menemukan sebuah kotak milik Lin Kemudian Ip Man menanyakan Kepada beberapa orang Mengenai keberadaan Lin Tak lama setelah itu Datanglah Li Yang memberitahukan hal serupa Seperti kemarin Namun tiba-tiba Datang Ip Man Yang menanyakan keberadaan Lin Kepada Li Namun Li tak menjawab pertanyaan itu Sehingga Ip Man pun ikut Ketelang pertarungan ini Dan berencana Ingin tahu keberadaan Lin Dan yang lainnya Juga ikutan Untuk bertarung Seketika itu Ip Man tiba di arena pertarungan Dan disini terlihat Li Yu Yang melawan tiga orang Jepang sekaligus Namun pada saat itu Terlihat dia kalah Dan Li Yu pun menyerah Li Yu pun tiba-tiba Ditembak di kepalanya Oleh satu Atas perbuatannya ini Miura pun terlihat Sangat kesal Dan Miura pun Memperingati satu Jangan pernah menembak lagi Karena ini hanya arena pertarungan Seketika semua orang Shock dengan semua ini Ip Man pun meminta Ingin segera bertarung Dan terus menanyakan Kabar Lin kepada Li Tetapi Li terus mengabaikan Pertanyaan itu Ketika Ip Man berada Di tengah turnamen tersebut Ip Man menantang Sepuluh orang sekaligus Dengan keputusan Ip Man Seperti itu Miura terkejut Sambil tak percaya Sebelum mulai pertarungan Ip Man mengambil Makanan yang ia simpan Di kantongnya Dan perkelahian Satu lawan Sepuluh orang pun Terjadi Ketika Ip Man berhasil Mengalahkan sepuluh orang itu Dengan mudah Dia langsung dikepuk Oleh semua pertarungan Yang ada di arena Namun Miura menghentikan itu semua Sambil diterjemahkan oleh Li Miura ingin Ip Man Kembali lagi ke pertarungan Sambil berlalu pergi Ip Man hanya membawa beras Milik Liu Dan menyerahkan beras itu Kepada keluarga Liu Di saat Ip Man pergi Li menjumpai Ip Man Yang mengatakan bahwa Agar berhati-hati Dengan Miura Lalu Li pun ditampar oleh Ip Man Karena menurut Ip Man Dia pengkhianat Yang rela keluarganya Dibunuh begitu saja Sambil emosi Li pun mengatakan Jika dia bukanlah pengkhianat Dan dia Hanya penerjemah Dan mengatakan juga Yang bahwa Dirinya seorang pribumi Yang sama-sama Dijajah Di sisi lain Ada Jim yang merampok mobil Milik perusahaan Kwan Ternyata Hiwan sekarang bergabung Dengan kelompok Jin Setelahnya di pabrik Jim langsung menghajar Kwan Dan meminta uang kepadanya Saat Jim sedang membentak-bentak Kwan Datanglah Yao yang menolong ayahnya Namun Ia malah dihajar oleh Jin Di saat Jin dan yang lainnya Terus menghajar ayahnya Yao datang ke rumah Ip Man Meminta tolong kepadanya Untuk menolong ayahnya Yang sedang dianiaya Namun saat balik ke pabrik Jin yang lainnya sudah pergi Dia akan kembali lagi Untuk meminta uang Sehingga Hiwan meminta kepada Ip Man Untuk mengajar semua orang pekerjanya Dan pada akhirnya Para pekerja pun mulai berlatih Wing Chun Di sini kita akan kembali lagi Ke markas Jepang Di sini Li ditanyai oleh Miura Tentang Ip Man yang tak pernah kembali lagi ke arena Dia menyeru Li agar mencerinya Namun Li tidak ingin terjadi sesuatu kepada Ip Man Dia berbohong dan mengatakan Jika Li tidak tahu keberadaan Ip Man berada Hingga Li dihajar oleh satu Di sini beralih ketika Ip Man tengah bermain peta umpet dengan anak di desanya Tak lama kemudian datanglah Li yang mengatakan jika Miura menentangnya di arena Ketika mereka sedang mengobrol Tetanglah satu bersama ketiga murid lainnya Kemudian satu melihat Cheng yang terlihat cantik dan berusaha merayunya Namun Ip Man segera bertindak dan menghajar ketiga tentera Jepang itu Hingga mereka tak sedarkan diri Karena semua sudah terjadi Li mengajak Ip Man dan keluarganya untuk pindah saat ini juga Karena perbuatan Ip Man tadi akan membuat dirinya dicari oleh tentera Jepang Karena Li gagal menjemput Ip Man Ia pun disiksa hingga terluka parah Dan Miura meminta jajarannya untuk menangkap Ip Man Saat Li pulang ke rumahnya Ternyata Ip Man disembunyikan keluarganya Kemudian Ip Man sangat berterima kasih atas perlakuan baik Li terhadap keluarganya Setelah beberapa hari Jin beserta jajarannya datang lagi ke pabrik Huan Menagih janji jika mereka meminta uang tersebut Namun Yao dan pekerja lainnya sudah bisa sedikit mengatasi mereka Tak lama kemudian datanglah guru Ip Man membantu mereka Hingga anak buahnya pun semua menyerang Ip Man Namun semuanya dikelahkan oleh Ip Man tak terkecuali Yuan Setelah semua babak belur Jin dan kelompoknya pun pergi Namun Yuan dipanggil oleh Ip Man untuk memberi kotak titipan Lin Namun Yuan menolaknya Lalu Ip Man menyampaikan kabar jika Lin sudah mati saat melawan Jepang Sebelum mati Lin sempat mencarinya kemana-mana Dan Lin hanya menitipkan kotak kecil yang berisi layangan mirip Ip Man Dan mengetahui kabar itu Ip Man pun bersedih Karena pergelahan Ip Man tadi siang tentera Jepang pun tahu jika Ip Man ada di pabrik ini Mereka menggeledah pabrik Kwan untuk mencari Ip Man Karena Ip Man tidak ditemukan Kwan pun disiksa untuk memberi tahu keberadaan Ip Man Di saat itu terjadi datanglah Ip Man menghentikan itu semua Satu yang terlihat dendam pun ingin membunuh Ip Man saat itu juga Miura pun menghentikan satu agar dia jangan gegabah Lalu Miura mengatakan karena Ip Man sudah berani melawan tentera Jepang Sama saja dia sudah menentangnya Tetapi karena balai dari Ip Man sangat bagus Miura meminta Ip Man mengabdi kepada Jepang Dan mengajarkan kungfu kepada tentera Jepang Namun Ip Man menelaknya dan malah menentang Miura untuk bertarung Sehingga Ip Man dibawa ke markas Jepang Sebelum pergi Ip Man meminta kepada Kwan untuk membawa keluarganya pergi dari posan Lalu disini beralih kepada anak dan istri Ip Man yang akan dibawa keluar dari posan Seng sangat kesal atas perlakuannya selama ini Yang selalu melarang Ip Man untuk berlatih bertarung dengan siapa saja Dan ini adalah pertarungannya yang terakhir Dan Seng mengharap dapat menyaksikannya Di sisi lain arena pertarungan pun sudah dipenuhi oleh pribumi Yang akan menyaksikan pertarungan guru Ip melawan Jepang Miura Sebelum bertarung Ip Man diingatkan oleh satu Jika dirinya menang maka ia akan dimenuh olehnya Dan pertarungan paling menegangkan pun terjadi Jepang Miura Mulai kewalahan dengan pukulan Ip Man Satu terlihat akan menembak Ip Man Kemudian Kwan dan Seng balik lagi demi melihat pertarungan ini Dan di saat Ip Man memenangkan pertarungan ini Dan ketika itu juga rakyat bersorak-sorai karena kemenangannya Ip Man Tapi tiba-tiba saja Ip Man ditembak oleh satu tepat di dadanya Ip Man pun tembang diiringi dengan para pribumi yang memberontak Dan Li pun berhasil membunuh satu dengan senjatanya sendiri Dan di akhir film ini Ip Man dan keluarganya dibantu oleh Kwan untuk pergi dari posan Ip Man yang baru saja pindah akhirnya memutuskan untuk membuka sekolah Wing Chun Ip Man lalu menemui sahabatnya yaitu Ling Kan Ling Kan memberikan tempat sewa untuk Ip Man membuka sekolah Wing Chun Yaitu di atap sebuah apartemen Setelah itu Ip Man mulai membuat poster Wing Chun Agar orang-orang yang akan belajar bisa dengan mudah menemukannya Berhari-hari Ip Man menunggu Tak ada satupun orang yang datang Setelah pulang dari atap apartemen Ip Man menemui istrinya yang sedang hamil tua Dan tengah mengantri untuk mengambil air Kehidupan Ip Man di Hong Kong benar-benar sangat sulit dan serba kekurangan Sampai pada suatu hari ketika Ip Man sedang membantu menjumur pakaian milik salah satu penghuni apartemen di sana Datanglah seorang pemuda bernama Wong Sung Leong Dan menantang Ip Man bertarung Jika ia kalah ia akan menjadi murid Ip Man Pertarungan dimulai dan Ip Man dengan mudahnya mengalahkan Leong Leong yang merasa terhina kemudian pergi Suri harinya ia kembali dengan beberapa teman untuk mengorayok Ip Man Dan mereka memendang lemah Ip Man hanya karena penampilan Ip Man yang sederhana Pertarungan dimulai dan Ip Man dengan mudah mengalahkan mereka juga Terkejut dan terkesan dengan bela diri Ip Man Leong dan teman-temannya akhirnya belajar Wing Chun dan menjadi murid pertama Ip Man Ip Man kemudian mulai mengajari dasar-dasar Wing Chun Beberapa hari kemudian Leong diam-diam membawa lebih banyak teman untuk membantu sekolah Ip Man berkembang Seiring berjalannya waktu murid Ip Man semakin banyak dan waktunya menakih biaya sekolah Karena kondisi pada saat itu serba kekurangan sebahagian murid Ip Man belum bisa membayarnya dan Ip Man meminta membayarnya di bulan berikutnya saja Malam harinya Ip Man berniat membeli sebuah roti dan tak sengaja ia melihat sahabatnya dulu yaitu Chow Ching Chun yang sedang dipukuli karena mencuri Ip Man lalu datang dan membayarnya Putra Chun kemudian mengajak Ip Man menemui ayahnya dan menceritakan bahwa ayahnya sudah gila karena dulu Jepang telah menembak kepalaannya Ip Man lalu menawarkan diri untuk membantu merawat Chun Setelah kejadian itu Ip Man merekomendasikan Yu untuk bekerja di tempat sahabatnya yaitu Leong sebagai wartawan surat kabar Lain tempat ketika Leong sedang menempelkan poster Wing Chun tiba-tiba ia didatangi oleh beberapa murid dari sekolah Kung Fu Hang dan mencepoti poster milik Leong Setelah itu Sheng Wei Ke menantang Leong untuk berkelahi Leong menerimanya dan perturungan pun dimulai Walaupun pada akhirnya Sheng Wei kalah Tak terima dengan kekalahannya teman-teman Sheng kemudian ikut memukul Leong dan menyenderahnya sebagai balas dendam Kemudian meminta uang tebusan kepada Ip Man Tak lama kemudian Ip Man lalu pergi mendatangi pasar ikan tempat Leong di Santra Kemudian membebaskannya Dan Leong menceritakan kebenarannya kepada Ip Man Karena Ip Man tidak membawa uang tebusan seluruh murid sekolah Hang kemudian menyerang Ip Man dan Leong Ip Man benarannya membawa uang tebusan seluruh murid sekolah Dan Cikgu Kemudian mereka berniat untuk kabur Tetapi tiba-tiba Ip Man bertemu dengan rombongan Chin Dan rombongan Chin malah mempersilahkan Ip Man untuk pergi Ketika Ip Man akan pergi, guru dari sekolah Kung Fu Hang Yaitu Hang Chun Nam datang untuk membebarkan pertarungan Ip Man lalu memperkenalkan dirinya Kemudian Hang memberitahunya tentang peraturan untuk membuka sekolah bela diri Yaitu Ip Man perlu menghadiri upacara khusus Untuk menguji kemampuan Ip Man melawan para master di Hong Kong Setelah menjelaskan semuanya Ip Man, Lee Young, dan Chin ditangkap oleh petugas polisi Fansu Karena mengganggu ketertiban masyarakat Di dalam penjara, Chin dan Ip Man berbincang-bincang Dan Chin mengungkapkan jika bukan karena peringatan Ip Man dulu Dia pasti tidak akan berubah seperti sekarang Dalain tempat, istri Ip Man diberitahu bahwa Ip Man telah ditahan Dan meminta menyiapkan uang tebusan untuk membebaskan Ip Man Istri Ip Man kemudian menemui Lee Young Dan meminta membantunya untuk membebaskan Ip Man Mereka kemudian mendatangi kantor polisi Dan Ip Man akhirnya dibebaskan Tak lama, Chin juga dibebaskan setelah istrinya datang untuk menembusnya Karena merasa kasihan, Chin lalu meminjami Ip Man uang untuk membebaskan Lee Young Kesekan harinya, Ip Man menghadiri upacara tersebut Kemudian Guru Hang menjelaskan peraturannya yaitu Ip Man harus bertarung di atas media Jika Ip Man keluar, ia dianggap kalah Dan jika Ip Man bisa bertahan sampai akhir Ia akan diperbolehkan membuka sekolah bela diri Ip Man lalu naik dan memperkenalkan dirinya kepada master lain Penantang pertama adalah Guru Lao Ip Man dengan tenang menangkis semua serangan dari Guru Lao Dan akhirnya Ip Man mengalahkan Guru Lao Penantang kedua adalah Guru Cheng Di pertarungan kedua ini, Ip Man juga dengan mudah menangkis semua serangan Guru Cheng Dan membuat Guru Cheng terpojok kemudian menyerah Penantang terakhir yaitu Guru Hang sendiri Di pertarungan kali ini, mereka berdua seimbang dan Ip Man tampak serius Setelah bertarung sekian lama, pertarungan berakhir seimbang Karena meja tempat mereka berpijak terbelah menjadi dua Kemudian Guru Hang mengizinkan Ip Man untuk membuka sekolah Wing Chun Dengan syarat Ip Man harus membayar uang perhitungan bulanan sebesar 100 dolar Tetapi Ip Man menelaknya, karena Ip Man tidak mau menyetujui persyaratan itu Guru Hang menyuruh murid-muridnya untuk membuat masalah di depan sekolah Wing Chun Dan mengusir siapapun yang akan belajar Wing Chun Hal itu menyebabkan kekacauan dan perkelahian jalanan antara murid Guru Hang dan murid Ip Man Setelah kejadian itu, pemilik apartemen memutuskan untuk tidak menyewakan atapnya lagi kepada Ip Man Dengan demikian, terpaksa ia harus menutup sekolahnya dan memindahkannya ke rumah Ip Man segera menemui Guru Hang dan menyalahkannya atas kejadian itu Guru Hang menjelaskan semua ini tidak akan terjadi jika Ip Man tidak menolak membayar biaya bulanan Jika bukan karena kerjasama dengan orang barat dan meminta perlindungan kepolisian Hong Kong Semua sekolah tidak akan melatih kung fu dengan bebas Sedangkan Ip Man mengkritik manajemen Hang terhadap murid-muridnya Ketika Ip Man akan pergi, Guru Hang bersikeras untuk melanjutkan pertarungan mereka Pada saat sedang panas-panasnya pertarungan, Ip Man menyelamatkan putra Guru Hang Yang tak sengaja muncul ketika mereka sedang bertarung Dan menyarankan agar Guru Hang menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya Dengan makan malam bersama keluarga Karena itu lebih penting daripada menyelesaikan pertarungan Dan Ip Man pun pergi Malam harinya, boneka kayu dibawa ke rumah Ip Man Dan sekolah Wing Chun dilanjutkan di rumahnya Kesokan harinya, ketika Ip Man sedang melatih murid-murid Tiba-tiba Guru Hang datang dan mengundang Ip Man untuk menyaksikan pertarungan tinju orang barat Yang telah ia siapkan Setelah kejadian itu, Ip Man dan Guru Hang kemudian berdamai Beberapa waktu kemudian, Seruhan dan muridnya mempersiapkan panggung pertandingan tersebut Dan tak lama datanglah bertinju barat bernama Twister Guru Hang menagih bayaran atas kerja keras mereka Dan menemui Supertendance Wiles Seorang petugas polisi yang korup Dan juga orang yang merencanakan pertandingan tersebut Bukannya mendapat bayaran, Guru Hang malah dihina dan diusir keluar Pertandingan tinju memungkinkan demonstrasi oleh berbagai sekolah beladiri Untuk ikut mempromosikan diri dan budaya Tiang Hoa mereka Namun, petinju bintang acara tersebut yaitu Tyler Miller atau Twister Secara terbuka menghina dan menyerang para murid Yang menyebabkan perkelahian yang menyelur kemarahan para master Setelah kekacauan itu, Twister menantang Hang untuk berkelahi Dan mengatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada orang Cina Atas perilaku rasisnya Dika Hang dapat mengalahkannya di pertandingan Hang menerima tantangan Twister Dan pertandingan pun dimulai Di tengah-tengah pertandingan, Asma Guru Hang tiba-tiba kambuh Yang membuatnya sulit untuk bernafas Timan menyarankan untuk menghentikan saja pertandingan itu Tetapi Guru Hang menolak Alhasil di ronde berikutnya, Guru Hang dipukuli oleh Twister Di atas tali sampai mati Karena ia menolak untuk menyerah Dan ia tak mau membiarkan Twister menghina budaya dan rakyatnya Setelah kejadian itu, berita mengenai kematian Hang dengan cepat menyebar ke seluruh kota Dan membuat marah penduduk Tiangko Walis dipanggil oleh atasannya dan memerahinya Karena sudah membuat rakyat Tiangko marah Tak lama setelah itu, Walis menangkap dan menyiksa Lyung Khan Karena mempublikasikan berita tentang kematian Guru Hang Tetapi, Fak Su menyelamatkannya dan membebaskan tanpa tuduhan Keesokan harinya, sebuah konferensi diadakan Dimana Walis secara salah mengklaim bahwa Itu adalah kesalahan Guru Hang Tentang mengapa perkelahian itu terjadi Dan bagaimana hal itu menyebabkan kematiannya Twister mengumumkan bahwa Untuk membersihkan namanya Ia akan menerima tantangan dari orang Tiangko manapun Untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju publik yang andil Tetapi, dengan sembongnya Dia membual bahwa dia dapat membunuh setiap petarung Tiangko di Hong Kong Dan meragukan ada pertarung Tiangko yang berani melawannya Ip Man lalu datang dan menantang Twister untuk bertarung Sementara Fak Su dan Lyung diam-diam bekerjasama Untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Walis Saat istri Ip Man akan melahirkan Ip Man menyelesaikan berlatihannya Dan memulai pertarungannya dengan Twister Pertarungan pun dimulai Ip Man lalu bangkit kembali Kemudian mulai menyerang dan berhasil menjatuhkan Twister Di ronde kedua, Ip Man berhasil menguasai keadaan Dan membojokkan Twister dengan kecepatan gerakannya Setelah bel tanda ronde kedua berakhir Twister berlaku curang dengan memukul Ip Man Lalu tak lama, juri mengumumkan peraturan baru Yaitu Ip Man dilarang menggunakan tendangan selama perdandingan Di ronde ketiga, Ip Man mulai kewalahan Karena bertarung hanya dengan tangan Saat terjatuh, Ip Man melalui beberapa kilas balik Dan teringat semangat dari Guru Hang Ip Man lalu bangkit dan mengubah strateginya Dengan menyerang lengan Twister Untuk melemahkan pukulannya Dan Ip Man berhasil menjatuhkan Twister Dan terus memukulnya tanpa henti Untuk membalas kematian Guru Hang Ip Man akhirnya berhasil mengelawakan Twister Dan memenangkan pertandingan tersebut Sesaat setelah menang, semua orang Tiongkok mereakannya Polis ditangkap oleh atasannya Karena korupsi dan penyelahgunaan kekuasaan Setelah Fansu diam-diam melaporkannya Ip Man memberikan pidato kepada para hadirin Menyatakan bahwa Meskipun ada perbedaan di antara ras dan budaya mereka Ia berharap semua orang asing saling menghormati Tanpa memandang status individu mereka Dan semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ip Man Ip Man pulang ke rumah Dan berkumpul kembali dengan keluarganya Bertemu dengan putranya yang baru lahir Bernama Ip Ching Berhari-hari setelah kejadian itu Yu memperkenalkan teman barunya Yang ingin belajar Kung Fu dari Ip Man Yang bernama Bruce Lee Ataupun Bruce Lee Bruce Lee ingin belajar Kung Fu Untuk menghajar orang yang tidak disukainya Ip Man hanya tersenyum Dan menyatakan kepadanya Kembalilah jika sudah besar Suatu pagi ada seorang anak yang masuk ke dalam rumahnya Ip Man Dan dia adalah Bruce Lee Ia menagih janji kepada Ip Man Agar ia diajarkan Wing Chun Ip Man pun mengetes kecepatan belia diri Bruce Lee Lalu Ip Man pergi dan membuka pintu Dan hanya berdiam diri di depannya Bruce Lee cukup kecewa dengan rahasia itu Lalu ia pergi dan meninggalkan Ip Man disana Sin pun berpindah di sebuah sekolah Yang terdapat dua bocah yang sedang berkelahi Yang bucu putih ini namanya adalah Ip Ching Sedangkan yang hijau namanya adalah Cheng Fong Tak lama dari itu Tiba-tiba guru mereka datang untuk melerainya Setiba di kantor Ip Cheng diobati oleh ibunya Sedangkan Cheng Fong diobati oleh gurunya Dan kemudian Ip Man pergi ke sekolah setelah mengetahui apa yang terjadi Dan pada akhirnya Ip Man mengajak Cheng Fong untuk makan di rumahnya Karena Ip Man tahu ayah Cheng Fong selalu telat menjemputnya Karena bekerja sebagai penari beca Di malam harinya mereka makan dengan lahapnya Setelah makan ayah Cheng Fong yaitu Tin Chi datang menjemputnya Kemudian mereka berdua pun pulang dari rumah Ip Man Kesokan harinya Tin Chi sedang berdarung di pergulatan ilegal Lalu datanglah Mike Tyson alias Frank dengan istri dan anaknya Menghadiri kedatangannya Fong yaitu penitia menghampiri Frank Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya Frank mendesak Fong agar membereskan sekolahnya Di lain tempat Ip Man mendatangi restoran Guru Kim Saat Ip Man hendak berfoto bersama Guru Kung Fu Tiba-tiba saja sang istri menelpon Kemudian Ip Man pun mengangkatnya Rupanya sang istri sudah sejam lebih menunggunya di kelas tari Ternyata Ip Man lupa akan janjinya sendiri Alhasil sang istri pun ngambek Saat Ip Man menunggu Xing pulang dari sekolah Ip Man bertemu Tin Chi Mereka kemudian mengobrol bersama Dan ternyata mereka berlejar ke Inksun di Guru yang sama Kemudian Tin Chi pun mengajak Ip Man duel persahabatan di suatu hari nanti Ip Man pun menyetujuinya Saat Ip Man dan Ip Chin hendak pulang Sang anak buahnya menuju ke sekolahan Ip Man curiga dengan gerak grip mereka Setibanya di kantor sekolah Anak buahnya melakukan intimidasi Hingga membuat para Guru ketakutan Namun tiba-tiba Ip Man datang dan menghajar mereka Lalu Ip Man pun menelpon polisi Di lain tempat Fang yang kesakitan menyuruh anak buahnya Menyegel pintu sekolah Dan benar saja pada saat paginya Para orang tua dan murid meramai menunggu di luar Karena gerbangnya dirantai Lalu Ibu Guru melapor kepada Ip Man yang baru datang Dan pada akhirnya murid-murid Ip Man pun membuka gerbangnya Dari kejauhan anak buah Fang melihatnya Kemudian mereka berlalu pergi Karena takut Ip Man dan anak buahnya memutuskan Menjaga sekolah hingga malam hari Dan tiba-tiba saja Anak buah Fang datang dan menyerbu Dan Ip Man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi Sementara itu Kepala sekolah diculik dan dimawa pergi Melihat adanya penculikan Tenshi pun bergegas mengejar preman ini Selesai mengusir preman Ip Man melihat Tenshi yang mau pergi Ip Man pun menghampirinya Dan berterima kasih kepadanya Tenshi pun memuji Wing Chun Ip Man Dan berlalu pergi Adegan pun berpindah Pada saat sedang beraktivitas Istri Ip Man merasakan nyuri di perutnya Lalu ia memutuskan untuk membeli obat herbal Di tempat lain Ip Man yang sedang menjaga sekolah Kedatangan Guru Kim Guru Kim menyesali tindakan muridnya itu Fang Lalu ia bergegas ke tempat Fang Untuk memerahinya Ip Man pun mengikutinya Saat bertemu Guru Kim marah lalu menamparnya Tak terima Fang pun mencoba menusuk Guru Kim Beruntung Ip Man melempuhkannya Kemudian anak buah Fang pun keluar Dan mengepung mereka Di saat sedang genting-gentingnya Bob pun datang dan mengancam Fang Usai kejadian itu Ip Man, Bob, dan Guru Kim Beruntung tentang sekolah ini Ip Man mendesak Bob mengambil langkah tegas Karena ia seorang polisi Tapi Bob tak mampu Karena atasannya Sudah disuap oleh bosnya Fang Yaitu Frank Alias Mikretison Di suatu pagi Istri Ip Man memutuskan Untuk memeriksa ke dokter Tentang nyeri yang ada di perutnya itu Dokter mendiagnosis Bahwa istri Ip Man terkena kanker Kemudian istri Ip Man pun pulang Dengan sangat terpukul Kemudian pada saat pulang Istri Ip Man melihat Ip Man Sedang disanjung-sanjung oleh Ibu-ibu di sekolahan Di tempat lain Tin Chi yang memenangkan pertarungan Diminta Fang Untuk menghajar ahli kung fu Kebetulan Tin Chi pun lagi Membutuhkan uang Yang kemudian membuatnya menyanggupinya Dan datanglah Tin Chi ke TKP Ia diminta untuk menghajar Guru Kim Guru Kim sempat melawan Namun Shang Tin Chi terlalu pintar Alhasil Tangan Guru Kim pun patah Saat Ip Man hendak pergi Jaga sekolah lagi Sang istri bertanya kepadanya Kapan bisa makan bersama lagi Lalu Ip Man mengatakan Tak akan lama lagi Ketika istri Ip Man ingin menceritakan Tentang penyakit yang dialaminya Tiba-tiba saja ada telepon masuk Guru Ip mengangkatnya Dan ternyata itu dari rumah sakit Yang merawat Guru Kim Dan kemudian Ia pun bergegas pergi ke rumah sakit Di lain tempat Fang pergi ke tempat sekolahan Dan menculik anak-anak SD Tanpa hambatan Ia ingin pihak sekolah Membawa kepala sekolah di hadapannya Jika ingin anak-anak ini Dilepaskan Usai mencenguk Guru Kim Ip Man kembali ke sekolah Guru mengatakan Fang menculik anak-anak Termasuk Chin Anaknya Kemudian netawah Ip Man ke tempatnya Fang sambil membawa bambu Di sana Ip Chin menangis Lalu Ip Man menyuruhnya Untuk jangan takut Fang yang mengetahui Ip Chin Anaknya meminta Ip Man Untuk berlutut dan bersujud di hadapannya Ip Man pun menurutinya Di waktu yang sama Tin Chi pun datang Dan menjumput anaknya Fang melepaskan anaknya Dan mereka pun pulang Kemudian Fang menyeruh anak buahnya Untuk menghajar Ip Man Ip Man pun menghadapinya Sementara itu Shang Tin Chi balik lagi Karena ingin menghajar Fang Untuk membebaskan Anak-anak sekolahan Lalu Fang pun kabur Sambil membawa Ip Chin Ip Man pun mengejarnya Tak lama kemudian Datanglah polisi Fang sempat meloloskan diri Dari polisi yang mengamankan TKP Dan reporter memotret kejadian itu Setibanya di rumah Istri Ip Man yang sedang cemas Memeluk anaknya sambil menangis Lalu di saat inilah Sang istri mengungkapkan juga Bahwa ia terkena kanker Ip Man dan istri pun berkonsultasi Dengan dokter Dokter bilang Hanya bisa memberikannya obat Karena kankernya sudah Menyebar sangat luas Mungkin Waktu hidup istri Ip Man Hanya tinggal 6 bulan lagi Mereka berdua pun menjalani Aktivitas dengan merasa cemas Yang paling dalam Di tempat lain Frank kedatangan Kepala polisi Kepala polisi itu berkata Ia sudah tidak bisa lagi Membantu Frank Karena penjelikan Anak sekolahan Yang kemarin itu Sudah kelewatan Frank pun menjumpai Fang yang sedang berlatih Dengan petarung Muay Thai Frank marah Sambil meninju samsa Yang dipegang oleh Fang Lalu Frank pun menyuruh Muay Thai itu Menghabisi Ip Man Di saat itu Ip Man mengantar istri Untuk berobat alternatif Sepulang dari sana Saat masuk lift Tiba-tiba saja Muay Thai itu masuk juga Langsung saja Sang Muay Thai itu Menyerang Ip Man Usai menaklukkan Muay Thai itu Ip Man dan istri pun Pulang sambil Berpegangan tangan Setelah itu Bab mengatakan Kondisinya sudah aman Tetapi Bosnya Fang Yaitu Frank Ingin menjumpai Ip Man Secara langsung Ip Man pun pergi Menemui Frank Di sana Terlihat Frank sedang Meninju speedball Frank menantang Ip Man Untuk bertarung dengannya Jika Ip Man bisa bertahan Tiga menit melawannya Maka Frank tak akan Mengusik sekolah lagi Dan pergulatan pun dimulai Jika Ip Man Dan tiba-tiba saja Pertarungan pun berhenti Ketika bel berbunyi Adegan pun berpindah Ketempat Sheng Tinshi Yang pergi ke tempat Restorannya Guru Kim Dia menemui seorang reporter Sheng Tinshi Menyuruh reporter Untuk menulis tentang dirinya Dan Wing Chun di koran Akan tetapi Reporter menolaknya Karena meragukan Kemampuan Tinshi Melihat adanya Guru Kung Fu Sheng Tinshi pun Menantang Guru itu Tentu saja Sang reporter memotretnya Dengan mudahnya Sheng Tinshi Mengalahkan Guru itu Alhasil Sheng Tinshi Mulai terkenal Banyak sudah Guru-guru Kung Fu Yang ia kalahkan Dan pada akhirnya Di depan para-para reporter Sheng Tinshi Resmi menantang Ip Man Ia mengatakan bahwa Wing Chun Ip Man Tidak nyata Dan tidak pantas Menjadi Wakil Wing Chun Di tempat lain Saat Ip Man Menemani istrinya Berobat Ip Man Membaca berita Tentang hal itu Sang istri pun Melihatnya Ip Man Membalik lembaran tersebut Seolah tak peduli Dengan tantangan tersebut Ip Man Lebih memilih Menemani Sang istri Hingga pada suatu hari Ip Man Pergi ke kelas tari Untuk kursus Dan ternyata Pelatihnya adalah Bruce Lee Ia mau melatihnya Dengan syarat Ia diangkat menjadi muridnya Ip Man Tak pernah menolak Bruce Lee Pada saat itu Ia hanya membuka pintu Tapi Bruce Lee Malah berlalu pergi Mendengar hal itu Bruce Lee pun tersenyum Akhirnya Hari pembuktian Wing Chun pun tiba Sheng Tinshi Dan para guru Yang sudah dikalahkannya Menunggu kedatangan Ip Man Demi menjawab Tantangan itu Di waktu yang sama Ip Man sedang menari Bersama istrinya Dengan riang gembira Karena tak kunjung datang Para guru pun Mendaulat Cheng Tinshi Sebagai guru besar Rohing Chun Saat sedang asik menari Sang istri jatuh pingsan Dokter mengatakan Bahwa istrinya harus dirawat Karena kondisinya Dengan setia Ip Man pun menemani Istrinya di rumah sakit Ketika Ip Man menyuapi Sang istrinya Istrinya mengatakan Bahwa ia sangat ingin Berfoto dengan Ip Man Ip Man pun Menyanggupinya Adegan pun berpindah Di suatu sore Sang istri meminta Ip Man Untuk menerima Tantangan Sheng Tinshi Karena ia sudah Membuat jadwal baru Untuk melawan Sheng Tinshi Istrinya juga Menurut Ip Man Untuk berlatih lagi Karena ia rindu Dengan suara Pukulan kayu tersebut Akhirnya Malam pertandingan pun tiba Sang istri menemani Dan menunggu Ip Man di lobi Lalu Kemudian pertarungan Shengit pun dimulai Laga dibukakan dengan tongkat Keduanya sama-sama Mahir memainkannya Habitulah Mereka Butuk Mereka 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 atau Pertarungan berlangsung dengan sangat sengin Pertarungan pun hampir berakhir ketika Sheng Tenshi mencolok mata Ip Man Ip Man pun terus menghindar Dan pada akhirnya Ip Man memukul Sheng Tenshi dengan pukulan 1 inci Dan akhirnya pun Sheng Tenshi pun kalah Karena sudah kalah Sheng Tenshi pun kemudian mematahkan kelang yang bertuliskan Wing Chun Dan dia mengaku kalah Ip Man bilang itu tidaklah penting Yang terpenting adalah cinta dari orang sekitarmu Ip Man yang difunus penyakit kanker kepala dan leher Dokter menyarankan untuk berhenti merokok dan komoterapi Tapi Ip Man tak menjawabnya Di suatu pagi, pria berkulit hitam mendatangi suasana Wing Chun Dia pun tersenyum pasca melihat foto maha guru Ip Man Karena anak-anak Wing Chun pun tidak ada yang bisa berbahasa Inggris Akhirnya pria ini pun diusir Merasa tak terima, pria ini pun melawat dan berkelahian pun terjadi Saat pria ini hendak menendak Tiba-tiba saja Ip Man datang dan memblokir tentangan pria tersebut Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee Dia bernama Billy Bruce Lee ini muridnya Ip Man Yang sekarang menetap di Amerika Dan Bruce Lee memberikan Ip Man sebuah undangan untuk turnamen karate di Amerika bulan depan Dan juga sebuah buku karangan kung fu ciptaan Bruce Lee Dan Ip Man menolaknya karena tidak ada banyak waktu Ip Man pun lalu pergi Dan Billy pun menitipkan itu kepada muridnya Dan berlalu pergi juga Adegan beralih di gedung sekolah Jean, yaitu anaknya Ip Man Memukli temannya Gara-gara sebuah komik Ip Man pun dipanggil ke sekolah Kepala sekolah pun terpaksa meluarkan Jean Dan kepala sekolah menyarankan Jean disekolahkan di luar negeri Ip Man hanya bisa pasrah dengan keadaan itu Namun nampaknya Ip Man setuju menyekolahkan Jean di Amerika Di suatu malam Ip Man mengundang Bob ke rumah Ip Man menyuruh Bob untuk menjaga Jean Selama ia pergi ke Amerika nanti Jean keluar dan memprotes kemauan ayahnya itu Jean ternyata dia tidak mau ke Amerika Dan dia pun tak mau ke sekolah Dia hanya ingin belajar kung fu saja Kalau ayahnya boleh kenapa ia tidak Kenapa ia selalu diselahkan Sejak ibunya meninggal Dan lalu Bob meleraikan mereka Dan menelangkan hati Ip Man Keesokan harinya Ip Man pun terbang ke Amerika Setibanya di Amerika dia pun dijemput oleh Gun Dan Ip Man pun harus berkunjung ke asosiasi kebijakan Cina Yaitu AKC Guna mengurus sekolahnya Jean AKC memang mengurus perizinan orang Cina ke Amerika Sesampainya di AKC Ip Man disambut oleh guru kung fu Sebelum mengutarakan niatnya itu Ketua AKC terlebih dahulu meminta tolong kepada Ip Man Untuk menunggur muridnya yaitu Bruce Lee Karena dia telah mengajari kung fu kepada orang asing Dan Bruce Lee pun menulis jurus-jurus kung fu ke dalam bahasa Inggris Dan juga Bruce Lee pun menghadiri turnamen bela diri lain yaitu karate Dan ternyata guru Wan itu khawatir di suatu saat nanti Akan menyerang orang Cina dengan menggunakan kung fu Mendengar hal itu Ip Man pun menolak dengan halus Dikarenakan guru Wan telah lebay Dan akhirnya guru Wan dan Ip Man terlibat berkelahian kecil Mereka mencoba dorong-dorongan meja teh yang terbuat dari kaca Dan akhirnya kaca itu pun pecah Setelah itu Ip Man permisi pergi Dan Ip Man pun jadi tidak dapat surat urjukan itu Saat dia berada di tempat penginapan Ip Man menelpon Jin ke Hong Kong Dan yang mengangkat telpon itu adalah Bob Karena pada saat itu Jin masih ngambek Sementara itu guru Wan juga mempunyai anak yang masih remaja Gadis cantik ini bernama Yona Ia sangat suka share leading Tapi sangat bosan dengan kung fu Kesokan paginya Gun menemani Ip Man untuk menemui kenalannya Agar bisa menerus sekolahnya itu Tapi ia menolaknya Ia mau bekerja bersama guru Wan yang reputasinya jelas Mereka berdua pun pulang dengan kekecewaan Di malam harinya Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee Bruce Lee juga agak kaget saat melihat gurunya itu Dan di acara inilah Bruce Lee memperagakan gerakan satu inci legendanya Seusai acara Bruce Lee Ia bersedia membantu membuat sekolah rujukan Jin Kebetulan Bruce Lee punya murid pengacara Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya Yang namanya adalah Headman Yaitu staff marinir di Amerika Ketika sedang asik mengobrol Tiba-tiba orang-orang karate tadi datang dan menantang Bruce Lee Bruce Lee pun menerima tantangan itu di luar Dan dengan mudahnya Bruce Lee mengalahkan ketiga karate itu Gurunya hanya melihatnya dari dalam Kemudian dari kejauhan Senior karate juga menantangnya Bruce Lee pun mendatangi Dan perkelahian seru pun terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Karate ini pun mengalah dan mengakui kehebatan bersili Keesokan harinya, Ip Man mengunjungi sekolah yang dimaksud Sambil membawa surat dan sambil menunggu kepala sekolah sebentar Ternyata Yona, yaitu anak guru Wan, juga bersekolah di sini Dia berlatih chairliding dan terpilih tampil di acara nanti Tetapi temannya yang pribumi iri dan memprotes gurunya Dan menganggap Yona tidaklah layak Tetapi gurunya persisi keras dan mengatakan Yona sangat layak Dan gadis pribumi ini bernama Becky Kemudian adegan beralih ke Ip Man lagi Kepala sekolah menerima surat itu Tetapi yang ia beduhkan adalah surat dari AKC Ataupun Ip Man mampu menyumbang 10 ribu dolar untuk sekolah Maka surat-suratan ini tak dibutuhkan lagi Dan tentu saja Ip Man tidak mampu Akhirnya ia pulang dengan lesu Saat Ip Man berada di luar, ia terkejut ketika ada keramaian di sana Ternyata itu adalah Yona yang dipelonco oleh Becky Beserta teman-teman pacarnya Kedua tangan Yona dipegang Dan Becky memotong rambut Yona Agar dia tidak bisa terpilih menjadi chairlider Ia mampu mendorong Becky Hingga pipinya terluka Namun saat tiba-tiba tangan Yona ingin dijepit dengan pintu Tiba-tiba saja Ip Man memblokir pintunya Ip Man pun menghajar mereka dengan porsi anak sekolahan tentunya Kuri Ip Man pun pulang mengantar Yona dengan naik bus Dan mereka pun mengobrol Ip Man pun menceritakan tentang masalahnya Yona pun bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rujukan itu Di lain tempat, Becky menangis dan mengadu kepada ibunya Lalu ibunya menelpon suaminya agar menuntaskan kasus ini Ayah Becky mempunyai jabatan semacam petugas imigrasi Sesampai di rumah, Yona memuju ayahnya agar memberi Ip Man surat itu Guruan kaget melihat memernia wajah Yona Bukannya simpati, Guruan malah menamparnya Dia menyesalkan aksinya itu Yona menangis sedangkan Ip Man membelanya Guruan lalu bilang Kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini Mendengar itu, Ip Man berlalu pergi Tetapi Guruan menentang Ip Man untuk bertarung Guruan tidak mau Ip Man memanfaatkan Yona demi surat itu Mereka berdua pun bertarung di depan Yona Pertarungan terpaksa berakhir Karena ada gempa bumi Dan mengatakan ia mengantar Yona untuk pulangnya Bukan untuk surat perjukan itu Ip Man kembali menelpon Jim ke Hong Kong Namun seperti biasa, Jim ogah untuk mengangkatnya Keesokan harinya Di tempat militer Amerika Para tentera sedang melatih karate Murid Bruce Lee yaitu Headman sedang menderet Penaik ke kayu Sersan Burton menyuruh Headman membuangnya Karena di sini bukan musim Cina Tetapi Headman menelaknya Alhasil Burton menyuruh Headman bertarung dengan Colin Yaitu si guru karate Jika Headman menang Si Kung Fucina bisa masuk ke kurikulum marinir Colin dan Headman pun bertarung Tapi sayangnya Headman begitu mudahnya ditaklukkan Dan Burton pun membakar boneka kayunya Di lain tempat Yona mendatangi Ip Man dan memberinya surat itu Ip Man langsung merobeknya Karena ia tahu bahwa Yona memalsukkannya Selain karena surat Yona datang ke situ juga mengundang Ip Man Untuk hadir di acara festival Ip Man menerima undangan itu Dan Yona pun pamit undur diri Di lain lokasi Headman menunjukkan Kung Fu Cina kepada komandan Komandan tertarik Dia menyuruh Burton untuk mempelajarinya Sedangkan Headman disuruh ke festival Cina Untuk mempelajarinya Headman pun yang muak mengadukan itu kepada Colin Colin pun mengunjungi festival Cina itu Dan membuktikan bahwa karate jauh lebih efisien Dan kemudian Malam itu datang juga Ip Man menghadir festival itu Di sana juga ada Headman yang merekam Yona meminta Ip Man duduk di kursi gurunya Tapi Ip Man menolak Dan menyuruh Yona bersiap diri untuk tampil Di sisi lain Guruan sedang mengurus surat-surat di kantornya Tiba-tiba saja Walters, ayahnya Becky Menangkap guruan Atas tuduhan kasus imigran gelap Cina Guruan pun digelandang ke kantor imigrasi Sementara itu Di acara festival Colin dan merid-meridnya naik ke atas panggung Dia memprovokasi Dan menentang para guru Untuk melawannya Satu persatupun guru Kung Fu turun Dan satu persatu juga mereka kalah Hingga akhirnya Salah satu guru pun turun tangan Perlawanan cukup berarti Tapi tetap saja Dia juga Yang dihajar Di saat Colin menarik bajunya Tiba-tiba guru Ip Man menentangnya Dan ketarungan senging pun terjadi Tolin KO Dan dia dibawa pergi Kemenangan itu disambut sorak senang oleh warga Cina Saat Yona bergembira atas kemenangan itu Tiba-tiba pamannya datang Dan mengatakan bahwa ayahnya Ditahan oleh petugas imigrasi Mereka berempat pun bergegas ke sana Di tempat lain Burton menyembangi Colin yang cedera parah di rumah sakit Melihat itu Burton semakin marah Dan dia langsung bergegas ke Akaci pada malam itu Ip Man dan Yona tiba di kantor imigrasi Mereka bertemu Billy Ip Man pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi Billy pun menyarankan kepada Guru Ip Agar menjauh dari Akaci pada malam ini Karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana Alhasil Paman Yona langsung menelpon ke Akaci Dan menghubunginya Pada saat menelpon Akaci diserang oleh sresan Burton Mendengar itu Ip Man pun bergegas ke sana Burton pun ingin menjumpai guruan Dan orang Akaci pun terpaksa memberitahunya Sesampainya Ip Man di Akaci Ip Man tidak mendapati sresan marinir itu Lalu Gun memberitahukan kepada orang Akaci untuk meninggalkan tempat ini Karena petugas imigrasi akan ke tempat ini Burton yang setiba di tempat imigrasi Meminta Walter untuk membawakan guruan untuk bertarung dengannya di markas marinir Sesampainya di markas Walters membangunkan Barakabet Termasuk juga Headman Untuk menyaksikan pertarungannya melawan guruan Yaitu Sikutua Akaci Akhirnya pertarungan sengin pun dimulai Sayangnya guruan harus tak luk di dengan Burton Ia bahkan mengalami cedera parah Di tempat lain Ip Man membawa orang-orang Akaci ini ke tempat Bruce Lee Di sana mereka dirawat oleh Bruce Lee Orang-orang Akaci ini pun meminta maaf kepada Bruce Lee Karena selama ini mereka telah seuzon kepadanya Tak lama kemudian Bruce Lee mendapat telepon dari muridnya Dia melaporkan bahwa sresan Burton menghajar guruan hingga cedera Ip Man datang ke rumah sakitnya guruan Di rumah sakit Ip Man mencoba menelpon Jin lagi Dan seperti biasa Bob yang mengangkatnya Ip Man pun bilang kepada Bob bahwa dia punya kanker Mendengar itu Bob menyampaikan kepada Jim Dan memaksa Jim mengangkat teleponnya Ip Man meminta maaf karena telah menamparnya Ip Man juga berjanji mengajarinya Wing Chun pada saat ia pulang nanti Mendengar hal itu Jim hanya bisa menangis senggukan Dan menanyakan kapan ia pulang Ip Man pun menjawab dan mengatakan Setelah urusannya di Amerika selesai Ip Man pun meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Burton Tapi saat hendak pergi Yona melarangnya Ia mengkhawatirkannya Tapi Ip Man meyakinkannya bahwa ia ahli bela diri Melawan kepada ketidakadilan merupakan tujuan bela diri itu sendiri Tapi Ip Man pun berlalu pergi Kesokan paginya Hartman mempertemukan Burton di markas marinir Burton senang dan antusias dan membalas dendam si Colette Dan pertarungan pun dimulai Ip Man memenangkan pertarungan itu Ip Man pun mendapat tepuk tangan dari para kader marinir Setelah semuanya selesai Guruan pun memberikan surat rujukan itu kepada Ip Man Ip Man menerimanya sekaligus pamit pulang Setiapnya di rumah Jim diminta diajari Wing Chun Ip Man pun mengajarinya Ip Man pun akan mengajarinya sekali saja Dan film ini akhirnya diakhiri dengan adegan Bersli Dengan mendatangi acara pemakaman gurunya Ip Man Bersli pun memberikan Ip Man yaitu gurunya Penghormatan terakhir kalinya Kepala Sang Maha Guru Terima kasih telah menonton!